Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Ken Kenin Ken Dan ini sudah 4, memasuki 5 bulan semenjak upload terakhir Kenapa lama begitu ya? Oke, kalian sudah lihat thumbnailnya video ini tentang apa? Jadi, 4, 5 bulan menghilang, kemana aja Kenin? Kenapa jarang upload? Gak ada yang nanya juga, gak ada yang peduli juga Ngapain juga gue harus serius di Youtube ini kan? Makanya kalau kalian mau let gue serius, buat konten lebih banyak lagi Support channel ini dengan cara klik subscribe Jangan lupa Oke teman-teman, kalian pasti sudah lihat thumbnail dari video ini Jadi sebelum gue cerita, gue mau kalian lihat dulu hasil akhir dari animasi yang gue buat Selama 4, mungkin 5 bulan lamanya Ini dia, check it out Yup, you guys sucks So, be sure to subscribe Jadi bagaimana proses pembuatan animasinya? It's breakdown It's breakdown time It's breakdown time Oke, 4 bulan buat ngerjain animasi ini Sebenernya itu keterlaluan banget Tapi gue ada alasan lah Kenapa gue bikin bisa selama itu Kenyatanya gak sesusah itu Tapi susah, gue tau ini susah Cuma gak selama itu juga Alasan utama gue Alasan utama kenapa lama sekali pembuatannya adalah Karena gue masih punya kehidupan Gue masih punya namanya kuliah Gue masih punya namanya Gue masih punya namanya magang Kuliah Magang Kuliah Magang Kuliah Duitnya sendiri sebenernya waktu pengerjaan ini Bisa gue bilang makan waktu 3 minggu 4 bulan Tapi sebenernya 3 minggu waktu pengerjaan produktifnya Oke, bisa kalian lihat di monitor Layar Ini adalah fase pertama Bisa kalian lihat yang di fase pertama sebelah kiri itu Gue mulai dengan skesah kasar Dengan pengaturan timing Lalu di fase kedua Gue coba mulai menambahkan detail Pakaian Ekspresi wajah Ekspresi wajah dengan pakaian Dan yang lain-lainnya Itu terpisah sebenernya Baru di fase terakhir Gue mulai membuat yang namanya Outline Mewornai Baru membenarkan waktu Fixing timing Membenarkan waktu Supaya kelihatan lebih Ehm Benar Benar Dari 3 fase disini Mana yang paling susah Jawabannya adalah Sama Fase pertama itu Bisa dibilang Awal dari kesulitannya Kita harus banyak cari Cari Referensi Kita harus Kita harus bisa Menentukan timing Secara tepat Sedangkan Performa di laptop Kadang Gak bisa Melih Gak bisa sesuai Sampai begitu To do render Jadi kelihatan aneh Fase kedua Bisa dibilang Lebih susah lagi Karena lo harus gambar lagi Semuanya Nge-tracing dari awal Tapi kali ini Dibang tambahan Pakaian Tambahan Wajah Rambut Apalagi ini perempuan Rambut Aduh Itu Rambut dan pakaian kan Ehm Lambayan Pokoknya kesulitannya bertambah Disitu Belum lagi ditambah wajah Jadi Begitu rambut udah jadi Pakaian udah jadi Tambah lagi wajah Wajah itu terpisah lagi Susah banget Sama aja Kayak masa pertama Strudung juga Kemudian terakhir Fase ketiga Fase ketiga ini Gak ada bedanya Susahnya Kalian harus bikin outline-nya Presisi mungkin Jangan kelihatan aneh Kadang Yang jadi masalahnya adalah Gue orang yang terlalu presisi Khususnya di bagian wajah Jadi kalau area sini nih Ada yang sedikit Aneh Di kanan di kiri Ah pokoknya enggak deh Baru slider Memwarnai Memwarnai apalagi Ini Kayak kita kerja Buang kali Tiga kali Tiga kali jalan Kalian harus warnai dulu Base-nya Baru nanti ditimpa lagi Dengan warna pakaian Warna rambut Warna mata Mungkin ada warna Bibir Untungnya ini Karakter yang gue bikin itu Monochrome Satu turunan warna Jadi Ya bisa dibilang Enggak susah banget Tapi Gue bisa bayangin Gimana animator bikin animasi itu Ternyata Tidak gampang Dan begitu Sudah gue Begitu gue udah paham Cara buat animasi Latar belakangnya Setiap detik yang gue tonton Selalu gue apresiasi Sekalipun itu buruk Jadi itu dia Breakdown animasi yang gue bikin Selama 4 bulan ini Mungkin masuk 5 bulan Belum termasuk editing video ini Dan gue upload ke kalian Supaya kalian nonton Jadi Kalau kalian mau Terus lihat gue berkarya Pastikan kalian support channel ini Dengan cara Klik subscribe Atau disini Gue taruh disini Oke Dan nyalakan notifikasinya Jangan lupa Dan kalau kalian mau Gain in touch with me Don't forget Gue punya social media Jadi Ya bisa kalian lihat Gue taruh dimana Gak tau Jangan lupa Jangan lupa Gue bukanlah youtuber Tapi gue bisa bilang ada Content creator Dan gue gak konsisten Dalam upload video Jadi pastikan kalian Nyalakan notifikasinya Sekali lagi Jangan lupa Atau Jadi itulah video kali ini Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Semoga ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk Like, share Seperti biasa Seperti konten Karakter lainnya Kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye